Bagi kita penggemar dunia militer, memiliki kendaraan militer secara pribadi merupakan suatu dambaan Banyak faktor yang mendorong untuk membeli kendaraan militer Mulai dari aspek desain atau tampilan, aspek fitur atau performa Berikut ini adalah kendaraan militer yang dijual untuk umum atau sipil Pertama dari tanah air, maung 4x4 rantis buatan PT Pindad Untuk spesifikasi, maung versi sipil dibuat berbeda dengan versi militer Pindad maung tidak akan dilengkapi dengan kelembapan versi militer Seperti diantaranya, bracket senjata, rollbar, dan beberapa penyesuaian lainnya Untuk harga, maung versi sipil dibanderol mulai dari kisaran 600 jutaan Tergantung tipe dan kelengkapannya Sebelumnya dikatakan bahwa mesin yang akan digunakan maung adalah dari Toyota Hilux Yang memiliki kubikasi 2494 cc turbo diesel 16 valve DOHC Namun Pindad sedang melakukan beberapa pengujian mesin dari 10 pabrikan Dan akan dipilih mana yang akan digunakan Artinya ada kemungkinan maung versi sipil tak lagi menggunakan dapur pacu milik Toyota Hilux Kedua kendaraan militer Oscos LATV Oscos LATV dirancang untuk menggantikan kendaraan legendaris Humvee Militer Amerika Pabrikan pembuat kendaraan ini akan melayani order kendaraan ini Untuk tentara Amerika sampai tahun 2040 Dan uniknya, kendaraan ini juga bisa dimiliki oleh warga sipil Namun warga sipil yang mau membeli kendaraan ini harus memenuhi berbagai persyaratan Untuk memiliki kendaraan ini, Anda harus merokoh kocek hingga 250 ribu dolar Harga tersebut merupakan harga untuk versi basik dari kendaraan ini Sebagai tenaga penggerak, kendaraan LATV ini mengendalakan mesin diesel GBE866T kapasitas 6600 cc berdaya 300 hp Dan dengan dilengkapi transmisi otomatis 6 percepatan buatan addition Kecepatan maksimum LATV mencapai 110 km per jam di jalan datar dengan jangkauan operasi 480 km Ketiga, kendaraan Paramount Marauder Paramount Marauder adalah salah satu dari sedikit kendaraan yang diproduksi di Afrika Mobil ini diproduksi oleh Paramount Group di Afrika Selatan Dan pertama kali diperkenalkan di dunia di Abu Dhabi pada tahun 2007 Untuk proteksi kendaraan ini menggunakan double skin hull Yang dapat melindungi kendaraan dari terjangan proyektil Untuk memiliki kendaraan Marauder ini, Anda harus mengeluarkan uang sebanyak 485 ribu dolar Untuk membelinya, Anda harus memesan terlebih dahulu sebelum Anda bisa mendapatkan unit kendaraan ini Kendaraan ini menggunakan mesin diesel turbo 6 silinder Mobil lapis baja ini dapat melaju dengan kecepatan 75 mph di jalanan Dan cukup kuat untuk berdahan dari ledakan ranjau darat Kendaraan militer ini diklaim mampu bergerak lincah di median off-road Meskipun beratnya mencapai 20 ton saat dilengkapi dengan casing pelindung Keempat, Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 Kendaraan ini sejatinya dibuat untuk angkatan bersenjata Austria pada tahun 2007 Dengan sistem menggerak 6x6, kendaraan ini merupakan kendaraan buatan Mercedes yang paling besar pernah dibuat Dan kedua termahal di mana kendaraan ini legal di jalan raya Desainnya yang masih terlihat bagus meskipun merupakan truk militer Kendaraan ini menggunakan mesin 5,5 liter VH yang dapat memproduksi power mencapai 536 HP Kendaraan SUV termahal keluaran Mercedes ini dapat dibawa ke rumah Anda dengan membayar 523 ribu dolar Secara dimensi, Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 sesuai antara tampilan dan deskripsinya Berbobot 3,85 ton dan panjang 5,87 meter Meski begitu, Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 ini mampu melesat dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu kurang dari 6 detik Kecepatan puncak adalah 161 km per jam Terima kasih telah menonton!